Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Perkenalkan saya Irfan Fauzan Saya adalah seorang pengusaha Seorang konsultan Dan juga desainer Saya ini salah satu Fasilitator dari KBKM Nah Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba menjelaskan Apa itu desain produk Apa itu manajemen desain Beserta metodologinya Nah bukan maksud mengurui Saya hanya menyampaikan apa yang Saya pahami aja dan saya tau Desain produk adalah keilmuan perancangan Produk Fungsional Yang tidak terlepas Dari perkembangan Industri yang sangat dinamis Dan melibatkan Berbagai interdisiplin ilmu Seperti ergonomi Semantika Kebudayaan Sosial Teknologi Dan lain sebagainya Yang dimana Disitu Perancangan Tidak hanya Memperhatikan estetik Dan fungsinya saja Tapi Dimana kita Merancang sebuah Value Atau nilai tambah Dan kita mempertimbangkan Kebermanfaatannya Nah biasanya Desain produk sendiri itu Tidak terlepas dari Yang namanya Industri Ekonomi Vico Magisterati Bilang Look usual things With unusual eyes Nah maksudnya apa Maksudnya Harus peka Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan Desain produk Ini Konteksnya adalah Desain produk Yang berupa Fisik Secara Tangible Desain produk yang Tangible Seperti software Aplikasi Aplikasi Fintech Marketplace Nah Jadi Fisik ya Ini jadi Ada Tiga dimensinya Tujuan Oke Tujuan desain produk sendiri Itu untuk Perancangan Menciptakan Sesuatu produk Yang punya maksud Atau tujuan Dan kita bisa Menyampaikan pesan Disitu Melalui Pesan Yang tadi itu Dengan retorika visual Jadi Dari produk itu sendiri Punya banyak arti Punya banyak makna Gitu Yang mungkin Persis kayak Karya seni Tapi Ini ada segi Fungsionalnya Gitu teman-teman Nah Oke Biar lebih kebayang Kita Masuk ke Contoh dulu Teman-teman Tau gak sih Radio Magno Radio Kayu Atau Sepeda Gi Sepeda Bambu Itu adalah Karyanya Pasinggi Pasinggi ini Punya Maksud tujuan Maksud tujuan Yaitu Bagaimana caranya Membuat produk Dengan memaiki nilai Kemanfaatan Atau kebermanfaatan Yang tinggi Jadi Gak hanya sekedar Produk dengan fungsinya Seperti radio kayu ini Radio kayu apaan sih kok Yaudah gitu Visualnya bagus Enggak Tapi ternyata dibalik itu Radio kayu ini adalah Menyimpan pesan Dimana Produksinya Karena di temanggung Di desa Jadi Beliau memanfaatkan Atau Bekerja sama dengan Orang-orang sana Karena Disana Memang Kayakan sumber daya alam Pertama ada SDM nya Kedua ada SDA nya Terus Kalo ngomongin Sepeda bambu Itu juga Gak semata-mata Oh Pas ini pengen bikin sepeda Dari apa ya Oh mungkin dari bambu Kayaknya bagus Enggak Tapi Beliau melihat Sebuah potensi Di desanya Di temanggung Ya Karena Keberlimpahannya Bambu Nah Beliau memanfaatkan Hal itu Gitu Karena Kita memang Kayakan Sumber daya alam Jadi Inilah hasil produk Asli Indonesia Yang Sangat bagus Well design Nah Jadi Gak sekedar Dilihat dari Ya tadi fungsinya aja Radio Dan sepeda Tapi lebih dari itu Jadi Ini baliknya ada Proses panjang Pas ini Nah Disitu Teman-teman bisa Cari tahu lebih dalam Nanti Gimana pas ini Bisa membuat produk Yang fenomenal Ini bisa dijadikan Alat nih Desain produk ini tuh Maksudnya Jadi Sebuah tools Untuk Teman-teman Merancang sebuah karya Lagi-lagi tadi saya tekankan Membuat produk yang Tidak hanya sekedar Fungsional Saja Tapi juga Bisa membantu Mungkin Dari segi ekonomi Punya makna Punya value gitu Atau sebuah produk itu Sebenarnya punya umur Jadi Atau life cycle Ada batasannya juga Dan Design produk sendiri Gak Bisa Berdiri sendiri Ke ilmuannya Jadi emang dibutuhin Aspek-aspek lain Yang Kayak di awal Saya udah Jelasin Kalau ngomongin secara general Itu kompleksnya Jadi Pendekatannya sangat banyak Gitu Jadi Harus banget nih Teman-teman Elaborasi dan kolaborasi Dengan Interdisiplin ilmu Harapannya Teman-teman itu Nanti Mendapat gambaran Dunia Atau peta Desain produk Kedepannya tau nih Mau Mempelajari apa Next stepnya apa Nah jadi Harapannya adalah Teman-teman Tau Secara garis besar Keseluruhannya Dunia Desain produk Jadi si Teman-teman itu Nanti bisa Mengembangkan Lebih lanjut Tau apa yang Mau dipelajari Harus Mencari Referensi yang terbaik Gitu Nah kemudian Harapannya Yang lain Teman-teman bisa Mempraktekan Metode atau Bidang ilmu Desain produk ini Teman-teman juga harus Punya Mindset Ya seperti Problem solving Critical thinking Jadi gak Cuman kreatif aja ya Tapi Ada skill set Yang harus Dikuasai Supaya nanti Dalam pembuatan Karya atau produknya Lebih Mudah Maksudnya Lebih Lebih Bisa Karyanya Bakal Lebih bagus Kita lanjut dulu Ke manajemen Desain Nah manajemen Desain sendiri Sebenarnya Biasanya Ini diterapin Di suatu Industri Atau Di sebuah Perusahaan Nah tapi Tidak menutup Kemungkinan Karena Manajemen Tidak lepas Dari hubungan Organisasi Jadi manajemen Jadi sebenarnya Ini Pengertiannya Seni Untuk menyelesaikan Suatu pekerjaan Secara efektif Secara efisien Sistematis Dan terukur Gitu Jadi Manajemen ini Untuk membantu Lebih lanjut Dalam tim Itu bisa Lebih Memberikan Arahan Nah Jadi Fungsinya sendiri Mengetahui manajemen Proses dan manajemennya Itu serta Brief Yang akan Dikerjakan Jadi Misalkan ada sebuah proyek Nah Briefnya apa sih Nah jadi Brief ini harus Ditegaskan Dirangkum Didokumentasikan Supaya Teman-teman bisa Ngerjain Dan Acuan dari sana Nah implementasinya Kayak gimana Nah biasanya Untuk Manajemen desain ini Mengelola Sebuah Proyek Atau Proyek Tapi emang Umumnya Biasanya Komersil Tapi kan Tidak menutup Kemungkinan Manajemen ini Dipakai Untuk Tema Sekarang Ya Kebudayaan Oke Terus Design brief Sendiri adalah Pegiatan dimana Kita mendokumentasikan Kebutuhan Atau keinginan Klien Atau user Supaya kita Bisa Mengestimasikan Waktu Pengerjaannya Pengerjainnya Seperti apa Peluang pasarnya Bagaimana Kompetitornya Siapa Jadi Brief ini Jadi Saklek Untuk Kedepannya Teman-teman Ngerjain Manajemen sendiri Itu sebenarnya Pastinya Fleksibel Jadi Tidak bisa disamain Manajemen Di antara Sebuah konsultan Dengan Perusahaan Yang menjual Sebuah Barang Atau produk Nah oke Lanjut Kita berbicara Tentang Metodologi Proses Atau Tahapan Merancang produk Dari awal Sampai akhir Seperti apa Yang dapat Membantu kita Untuk Mempermudah Dalam Proses berpikirnya Sama Kayak bikin Makalah Transkripsi Kita Memulai Dari mana Atau Dimulai Dari latar Belakang Nah ini Kita Berbicara Tentang Memerancang produk Berangkat Dari mana Bisa dari Sebuah masalah Bisa dari Sebuah peluang Ataupun Potensi Nah jadi Teman-teman Ini Bisa Mencari Mau Mulai Dari mana Kalaupun Masalah Misalkan Ada sebuah Masalah Di suatu Komunitas Misalkan Atau Melihat sebuah potensi Ada material Yang Bisa dikembangkan Atau melihat Sebuah kebudayaan Yang Bisa Diambil Identitasnya Untuk Dikembangkan Itu kan bisa banget Ngambil unsur itu Kemudian Alatnya Atau senjatanya Produk Jadi Sudah fungsinya Kemudian Ada cerita Di balik itu Nah jadi Terserah nih Mau mulai dari mana Itu Bisa banget Dari mana aja Ya pastinya Harus Milih Agar Terfokuskan Latar belakang Diperlukan Proses Riset Karena Disini Teman-teman Bisa studi literatur Atau studi lapangan Nah dan juga Riset juga Mempengaruhi Semakin dalam Risetnya Itu semakin Baik Karena kita Jadi punya Atau memiliki data Yang lengkap Nah jadi Teman-teman bisa tahu Apakah Ternyata Setelah dicari tahu Masalahnya Ketika Dipraktekan Atau dicari tahu Ternyata Itu Masalahnya Gak gitu Jadi Masalahnya Sudah berlalu Atau Teman-teman Ngambil data Yang udah Lama banget Sekarang gak relevan Nah Makanya Perlu banget nih Riset Jadi selain Gak jadi So tahu Dan Apa namanya Kita bisa Lebih Punya Acuan Karena kan Riset hubungannya Pasti dengan Data-data yang ada Nah setelah Melakukan proses Riset Ternyata benar Atau Divalidasi Oh ada nih Masalah gitu Terus Semua Bahan-bahan Telah dikumpulin Oke Setelah riset Masuk ke konsep desain Konsep desain Sendiri itu Untuk Menuangkan Atau Mencurahkan ide Teman-teman Gimana sih Dari Masalah yang tadi ada Udah punya datanya Kemudian teman-teman Ingin Bikin Solusinya apa nih Dibuat Konsepnya gitu Dari Ide-nya apa Inspirasinya apa Kemudian Implementasinya Gimana nih Gitu Oke Nah Dari konsep desain Sendiri itu Lanjut Ini banyak nih Step-stepnya Tergantung Berdasarkan Mau Bahas tentang apa Saya kan ini Bahasa tentang Yang general aja Masuk ke desain Di tahap desain ini Teman-teman itu Menerapkan Seperti Metode Transformasi bentuk Teman-teman Mulai mikir Inovasinya apa Kemudian Fungsinya gimana Konsep materialnya Seperti apa Terus Nah Udah mulai Sketchak kasar nih Produknya Seperti apa nih Gitu Jadi udah dipikirin juga Sedikit-sedikit Dimensinya Seperti apa Cuman Enggak Enggak Apa Lebih Kebayang lagi Lebih real lagi Mungkin gak Untuk diwujudkan Gitu Jadi Dari konsep tadi Jadi langsung Sekarang ngedesain Sebenernya Banyak banget nih Metodenya Belum lagi Kita berbicara Nanti Produk positionnya Gimana Terus Kita bikin Modeboard Atau imageboard Nah itu juga Bantu banget Untuk Memvisualkan Atau Mencari estetika Atau komposisi Yang enak Dari Produk itu Supaya Ya tadi Gak fungsi doang Gak Bagus doang Tapi Satu set Fungsi Bagus Bermakna Bermanfaat Mengandung Banyak hal Dan nilai-nilai Disitu Nah Jadi desain ini Proses eksplorasi Dan Perancangan yang Panjang Disesuaikan dengan Kebutuhan Teman-teman Dari mana Tadi masalahnya Kemudian Teman-teman bisa Ambil keputusan Nanti dibikin Beberapa Desain alternatif Nah itu Kita harus Membandingkan Apa sih Desain yang satu Dengan desain yang kedua Dengan yang ketiga Nah itu Proses Perancangan Di Sini Di desain Gitu Jadi Sampai akhirnya Nanti keluar Yang Oh Kayaknya ini Mudah-mudahan alternatif Yang B deh Cocok gitu Maksudnya Sesuai Tujuannya Produk ini tuh Apa Ketika sudah Sketsa Udah Mulai kebayang nih Karena kan Kalau konsep tadi belum Sekarang pas desain Udah ada hasilnya Nah Untuk membantu Lebih Kebayang lagi Teman-teman Masuk ke proses Pemodalan 3D atau digital Disini Proses Tiga dimensi Atau Pemodalan digital ini Bisa menggunakan Software Seperti Rhinoceros Terus Solidworks 3D Max Dan lain sebagainya Jadi Fungsinya Karena Seri perkembangan Zaman Jadi Software 3D ini tuh Nantinya Penting banget Untuk Gambar kerja Atau gambar teknik Yang benar gimana Kan ngaruh ke ergonomi Ke Semantika produknya Jadi Di 3D ini Udah tau nih Ukurannya Kira-kira yang bakal fix Ukurannya segini Misalkan kursi Oke Tinggi Alas duduknya 45 40 Nah itu dibikin Di 3D Dan Ya banyak sih Contohnya Kemudian setelah jadi Pemodalan 3D Temen-temen Masuk ke proses Prototyping nih Nah di Prototyping ini Temen-temen Bisa banget Menggunakan material Apa aja yang ada Ya Misalkan contoh Bikin kursi Atau bikin Tas Bisa tuh Pake kertas Dibikin Nanti ada tekniknya Itu Bisa dijelaskan Nanti lebih lanjut Nah Kok bisa sih Bikin prototyping Dari kertas Atau misalkan Dari Dari karton Atau dari kawat Ya apapun lah Tapi Biasanya Macem-macem Tergantung industri Jadi kalau misalkan Di otomotif Gimana sih Prototyping Bikin mobil Yaitu Atau studi modelnya Gimana nih Bikinnya pake tanah liat Gitu Nah ada ahli-ahlinya Disana Nah intinya Prototyping ini tuh Berfungsi Untuk Merepresentasikan Produk akhirnya Jadi Tadi kan udah ada nih Dimensi 3D Di Digital Nah sekarang Ada nih 3D-nya bentuknya Wujudnya asli gitu Bisa dipegang Bisa Tahu dimensinya Oh tadi gambar Kadi gambar tuh Segini belum kebayang Di 3D-in Di digital juga belum Pasti Di prototipenya Sudah Makin kebayang Karena udah mendekati Proses akhir Setelah jadi Prototipenya Terus Dikembangin lagi Kembangin lagi Ketika sudah Berada di tahap akhir Si produk ini Dites dulu nih Masing-masing industri Atau Siapapun Punya standar Untuk Apakah Produk ini layak Atau tidak Jadi misalnya Testingnya Ya macam-macam Misalkan Tes beban Tes Kekuatan Jadi sebelum Dipasarkan Produk ini Harus dites dulu nih Dengan usernya Gimana Nah disitu juga Ada proses UX Jadi Ya ini Lagi-lagi saya Menyampaikan ini Secara general Aja ya Nanti Lebih lanjutnya Kalau ada Kesempatan lagi Dijelaskan Lebih lanjut Nah setelah Dites Pastikan Misalkan ada Kekurangannya Nah itu Kita evaluasi Sampai Dimana Tahap produk itu Final gitu Atau Produk akhirnya Itu udah Ada Disebut produk Akhir itu Kalau misalkan Barang tadi Masternya Atau Suatu objek Yang udah Fix Yang siap Dipasarkan Siap Diperbanyak Nah itu Misalkan Tahapan Evaluasi Ya harusnya Sudah tidak ada lagi Karena Produk ini Udah siap Gitu Di launching Tapi Jangan salah mengertikan Bukan berarti Produk yang akhir ini Oh tidak memiliki Kekurangan Ini paling sempurna Ya Pasti setiap produk Punya kelemahannya Masing-masing Selanjutnya Saya mau menjelaskan Beberapa Referensi Nah Disini Sebenarnya Dari Tahapan-tahapan Yang tadi Dari Desain produk itu Apa Nah Terus Manajemen desain Gimana Terus Metodologinya Seperti apa Itu Memang harus Dispesifikan Contoh Yang real Gitu Maksudnya Kita Gini Maksudnya Dari industri Satu Dan industri lain Atau Kita ngomongin Sepatu aja Sama furniture Itu udah beda Gitu Ngomongin Produk wearable Nah Jadi makanya Ya itu tadi harus Spesifik nanti Jadi Pengen ngangkat Apa nih Gitu Dan gimana Cara Merancangnya Kalau ini kan Ya Secara keseluruhan Aja saya menjelaskan Nah Oke Sampai sana Mungkin teman-teman Bisa lebih kebayang lagi ya Gimana proses Desain produk ini Nanti saya Akan menjelaskan Lebih lanjut lagi Detailnya Step by stepnya Kalau ada kesempatan Jadi Untuk membantu Teman-teman Mencapai Produk Yang ideal Gitu Yang Yang diinginkan Yang Yang Pesannya Nyampe Gitu Terus Visualnya juga Bagus Dan Ya Pokoknya Satu set Lengkap Oke terkait referensi Saya disini Mau ngasih Beberapa referensi Biar teman-teman Lebih kebayang lagi Jadi Contoh pertama Itu F-O-Ware F-O-Ware itu Melihat potensi Yaitu rumput laut Mereka melihat Petani rumput laut Dimana Ada Ada sebuah Peluang disitu Mereka melihat Dari hulu Sampai hilirnya Bagaimana industrinya Dan mereka Berinovasi disitu Membuat sebuah Product Edible packaging Yang Dimana Mereka misalkan Buat gelas Gelasnya bisa dimakan Gitu Karena kan Terbuat dari rumput laut Terus Mengganti Tempat Teh Gula Atau Pemungkus makanan Nah itu Mereka ganti Dengan rumput laut Dengan Satu material Tapi Diproses Sedemikian rupa Nah Disitulah Tercipta produk Edible tadi Gitu Kalau kita lihat Disini Evoware ini Gak cuma Sebuah Brand aja Atau usaha Tapi Disana Banyak interdisiplin ilmu Dari Ada Engineeringnya Ada Researchernya Ada Bidang Biologi Ketika biologi Ketika Itu Bertemu Dengan Desain Gitu Jadi Pasti ini Punya proses Yang panjang Gimana bisa Nemuin Atau mengolah Rumput laut Bisa jadi Produk yang Siap pakai Gitu Nah itu Yang saya maksud Produk Gak hanya Sekedar produk Dan punya Manfaat lebih Jadi Di sisi lain Manfaatnya Untuk petani Ada Untuk Customer Di ujung Juga Ada Yang kedua Studio Hiji Studio Hiji ini Menarik banget Karena Berangkat dari Sebuah potensi Materialnya Itu rotan Menjadi Komoditas Yang Punya Nilai jual Lebih tinggi Karena kan Kalau kita tahu Indonesia itu Adalah 80% Penghasil Rotan Di dunia Tapi Tidak sebanding Dengan Apa yang kita Punya Menghasilkan Atau Kurangnya Nilai jual Dari Material Rotan Itu sendiri Nah Jadi biasanya Kita mungkin Jual mentah Jual juga Rotan Setengah jadi Ya Ada juga Misalkan Banyak Pengerajin Rotan Jual Sudah jadi Produk ini Tapi Maksudnya Gini saya Memenekankan Peran desain Disitu Ketika Misalkan Kursinya Tidak terdesain Tidak ada Menerapkan ilmu Ergonomi Kursinya Enggak Estetik Enggak nyaman Biasa aja Gitu Kalau yang Enggak biasa Biasa kan Misalkan Karena ada Faktor desain Disitu Jadi lebih Bagus Lebih elegan Punya target pasar Misalkan kita Mau Mengarah Oh rotan ini Dipasarkan di Timur Tengah Nah gayanya Seperti apa Nah disitu juga Ada peran Trend Dimana Kita bisa Membuat Gaya Atau style Yang kira-kira Kalau Ditargetkan Di Sana Itu Bisa Membuat Rotan ini Atau Material ini Atau produk ini Jadi Laku Disana Dengan harga jual Yang lebih tinggi Pastinya Nah disitu Menarik untuk Dilihat Proses eksplorasi Merancang kursi Yang ergonominya Baik Visualnya Cakep Dan Bisa Menambah Nilai Dari produk Itu sendiri Maksudnya Dari furniture Itu sendiri Jadi Gak sekedar Furniture Rotan Yaudah Tapi Pasti ada Cerita Di balik itu Yang Bisa menambah Nilai Suatu produk Itu sendiri Lumiolem Lumiolem Karya Max Gunawan Ini adalah Perpaduan Antara buku Dan lampu Nah Menarik banget Karena Dari Modul buku ini Kita bisa Lihat Cahaya Yang keluar dari buku Itu kan Gimana gak keren Terus Produk ini Bisa Digantung Bisa Ditaruh Setengah Maksudnya 180 derajat Dibuka Atau 360 derajat Muter semua Nah Itu Bisa menimbulkan Ambience Yang Bagus banget Kalau di Interior Nah Ini juga Produknya Bisa dibawa-bawa Jadi Moveable Banget kan Nah Di sisi lain Juga Lumio ini Menggunakan Material kayu Di covernya Untuk mempercantik Serta Ada Magnet Di dalam Jadi Kalau Ditempel Di Bahan-bahan Seperti Aluminium Atau Gimana Magnet Bisa menempel Itu Lumio bisa Ditempelin Nah Ya Walaupun Beliau bukan Seorang Desainer Produk Beliau adalah Seorang Arsitek Ini Karya Asli Indonesia Yang Dimana Dari Produk ini Punya Nilai Ekonomi Yang tinggi Banget Karena Harganya Tidak Murah Jadi Padahal Ya Kalau kita Bermain Sedikit Tadinya Misalkan Idenya Lampu Dan Buku Tapi Ternyata Bisa Dibuat Kayak Lumio Contoh Selanjutnya Adalah Bio Nah Bio Ini Dimana Desain Produk Bertemu Dengan Fashion Bisa Dilihat Sendiri Produknya Hasil Eksplorasinya Itu Beneran Kompleks Pasti Punya Proses yang Panjang Yang Rumit Dimana Material Itu sendiri PVC Di Laser cut Dibikin Polanya Sambungannya Tapi Bisa Menjadi Produk yang Cantik Yang Yang Gak Biasa Dan Ya Pasti Punya Nilai Tambah Disitu Dengan Segala Proses Tadi Yang Dituangin Di Dalam Produk Ini Bisa Teman Teman Lihat Sendiri Gak Cuma Tas Aja Gitu Kan Disitu Dia Memperlihatkan Atau Memainkan Material Dengan Sangat Baik Gitu Teman Teman Jadi Banyak Banget Unsur Yang Bisa Diterapin Di Produk Walaupun Fungsinya Sama 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 Tas Sama Sama Kursi Sama Sama Radio Sama Sama Packaging Tapi Di balik Itu Fungsi Atau Maknanya Bisa Membuat Produk Itu Tidak Biasa Contoh Selanjutnya Adalah Torch Saya Fokus Di Sendal Arafah Karya Torch Ini Sendal Ini Itu Bagus Banget Menurut Saya Enggak Dia Juga Menang Good Design Awards Nah Jadi Si Sendal Ini Sebenarnya Punya Inovasi Dimana Sendal Ini Bagusnya Targetnya Adalah Yang Haji Atau Yang Ingin Melakukan Aktivitas Ibadah Sholat Terus Ingin Berwudu Membuat Inovasi Dimana Bagian Belakang Itu Bisa Dilipat Atau Di Balik Kedepan Jadi Sendal Itu Modelnya Sleep On Jadi Kalau Orang Wudu Jadi Gampang Kalau Membasahkan Kaki Tinggal Buka Tapi Kalau Untuk Pemakaian Jerak Jauh Bagian Belakang Tadi Tinggal Balik Jadi Sendal Traveling Bagus Banget Maksudnya Inovasi Enggak Harus Mikirin Apa Terlalu Meluk Inovasi Sederhana Pun Bisa Memberikan Fungsi Atau Kebutuhan Yang sangat Kebutuhkan Oleh User Jadi Sedikit Saja Tapi Tepat Guna Itu Pasti Berdampak Pada Usernya Gitu Mikirnya Terlalu Pusing Padahal Dengan Cara Cara Yang Simple Juga Udah Bisa Banget Memberikan Nilai Tambah Nah Oke Untuk Yang Lebih Kebayangnya Ini Ada Contoh Selanjutnya Yaitu Pala Nusantara Oke Ini adalah Jamkayu Mungkin Bukan Jamkayu Pertama Di dunia Tapi Cocok Banget Jadi Referensi Itu Mengambil Identitas Kebudayaan Potensi Lokal Indonesia Dituangkan Kedalam Sebuah Produk Jamtangan Jadi Produk Jamtangan Ini Punya Karakteristik Atau Value Dari Kebudayaan Tadi Misalkan Kebudayaan Suatu Daerah Nah Jadi Tidak Sekedar Jam Kayu Yang Dari Material Kayu Terus Yaudah Bagus Bagusan Aja Keren Keren Aja Tapi Jam Ini Juga Punya Cerita Di Baliknya Selan 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 Terakhir Krianusantara Produk Krianusantara Menarik Karena Krianusantara Mengambil Unsur Dari Berbagai Kebudayaan Bermain Dengan Pola Pattern Yang Dikomposisikan Dan Diterapkan Di Produk Mereka Yaitu Tempat Parfum Radio Kayu Furniture Dan Full Ornamen Jadi Terlihat Eksklusif Banget Nah Ini Juga Salah Satu Implementasi Mengambil Unsur Budaya Yang Diterapkan Di Produk Dan Secara Gamlang Bener-bener Nunjukin Bahwa Eksklusifitasnya Estetiknya Ada di Ornamen Tersebut Jadi Produk Krianusantara Ini Cocok Banget Untuk Target Luar Khususnya Di Timur Tengah Mungkin Kalian Nanti Bisa Lihat Sendiri Di Websitenya Jadi Kita Review Dulu Dari Awal Sampai Akhir Dimana Teman-teman Itu Bisa Lebih Kebayang Lagi Mempraktekannya Dimulai Dari Desain Produk Itu Sendiri Nah Sebenernya Lebih Baiknya Kita Bisa Ambil Contoh Atau Contoh Kasus Misalkan Dalam Dunia Furniture Nah Furniture Sendiri Itu Kan Adalah Salah satu Industri Yang Rat Kaitannya Dengan Desain Karena Kan Kalau Furniture Berbicara Furniture Itu Kita Ngomongin Pasti Ergonomi Nah Berarti kan Studi Yang dilakukan Nanti Dalam Proses Mendesain Itu Pasti Ada Studi Ergonomi Terus Tidak Terlepas Studinya Dengan Trend Forecasting Model yang Sesuai Seperti Apa Terus Target Pasarnya Siapa Nih Jadi Kalau Dalam Organisasi Atau Dalam Perusahaan Sendiri Itu Semuanya Sudah Punya Target Dan Brief Yang Jelas Nah Lekai ke Furniture Nah Furniture Itu Sendiri Selain Didesain Dengan Cara Yang Menarik Dalam Prosesnya Furniture Ini Juga Belum Kita Berbicara Tentang Materialnya Nah Material Material Juga Itu Perlu Standar Standar Tertentu Misalkan Kalau Ingin Membuat Furniture Dari Kayu Nah Kalau Furniture Dari Kayu Nggak Bisa Kita Pakai Kayu Sembarangan Sebenarnya Jadi Emang Harus Kayunya Tersertifikasi Seharusnya Seperti Itu Nah Itu Di Reset Dulu Pengen Kayu Apa Gimana Karakteristik Kayu Tersebut Apakah Kuat Atau Misalkan Umurnya Panjang Atau Tidak Gitu Nah Jadi Semua Unsur Unsur Atau Elemen Tadi Yang Disebutin Kayak Material Trend Terus Target Pasar Belum Kita Ngomongin Teknis Struktur Kursi Belum Ngomongin Ergonominya Nah Kalau Misalkan Mampu Kan Sebuah Perusahaan Atau Yang Memproduksinya Untuk Memproduksi Masal Secara Sama Semua Gitu Kan Bahaya Bahaya Kalau Misalkan Proses Produksi Ini Produksi Masal Maksudnya Itu Tidak Ada Standar Yang Tepat Nah Masa Nanti Kliennya Atau Customernya Terima Barang Atau produk Furniture Tadi Berbeda Beda Gitu Misalkan Tingginya Gak Sama Nah Itu Sistem Produksi Juga Harus Dipikirkan Kan Dengan Alat Apa Saja Terus Harus Memiliki Ruang Kerja Seberapa Besar Pokoknya Intinya Memang Besen Produksi Ini Sulit Banget Kalau Ngomonginnya Secara General Nah Makanya Harus Ada Contoh Kasus Nah Untuk Kasus Furniture Tadi Memang Lumayan Kalau Dibedah Itu Banyak Teman Teman Maksudnya Aspek Apa Aja Yang Harus Diperhatikan Nah Belum Lagi Kita Berbicara Desain Pasti Harus Bekerjasama Dalam Tim Misalkan Di Tim Itu Ada Tim Marketing Ada Owner Bisnis Furniturnya Jadi Gak Semata Mata Desain Yang Kita Mau Yang Menurut Kita Bagus Sudah Sesuai Data Ternyata Itu Hanya Argumentasi Kita Aja Ternyata Kalau Menurut Managernya Atau Project Managernya Itu Enggak Sesuai Dengan Brief Di Awal Nah Itu Kan Harus Ada Penyelesaian Yang Tepat Tepat Bangkanya Dalam Mendesain Sendiri Atau Organisasi Itu Harus Bisa Menyesuaikan Situasi Dan Kondisi Gitu Teman Teman Nah Selanjutnya Yang Harus Diperhatikan Adalah Nah Dari Tadi Ngomongin Desain Produk Teman Teman Itu Perlu Juga Paham Bahwa Proses Desain Ini Memang Panjang Dan Jangan Sampai Yang Saya Tekankan Teman Teman Itu Terlalu Asik Di Proses R&D Jadi Develop Satu Produk Lama Bangk Gak Sesuai Target Maksudnya Emang Di awal Mau Mengikuti Brief Tapi Karena Merasa Ingin Terus Mengembangkan Tapi Yang Gak Salah Juga Mengembangkan Cuman Gak Bisa Di Satu Fase Yang Sama Gitu Jadi Misalkan Sesuai Target Aja Kalau Misalkan Produknya Emang Setahun Keluar Seri Satunya Misalkan Kursi Kursi Belalang Model Satu Nanti Kan Pengembangan Selanjutnya Bisa Jadi Kursi Belalang Ada 2.0 Ada 3.0 Jadi Maha Bedanya Ternyata Di Warna Misalkan Atau Bentuknya Beda Sedikit Aja Itu Kan Jadi Pembeda Produk Yang Pertama Dengan Yang Kedua Sedangkan Tujuannya Apa Sih Kok Dibeda Beda 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 Bisa Dibalik Itu Tujuannya Karena Kursi Yang Tadi Itu Laku Di Pasaran Nah Untuk Mengundang Repetisi Bayer Itu Kita Perlu Melakukan Sedikit Inovasi Supaya Si produk Ini Atau Perusahaan Yang Sedang Dijalani Itu Bisa Mengambil Keuntungan Lagi Karena Pasti Orang Yang Sudah Beli Terus Lihat Wah Ada Produk Baru Nah Itu Kan Disitu Pasti Ada Rasa Saya Harus Punya Yang Baru Nah Bisa Aja Kayak Gitu Teman Teman Dari Tadi Kan Berbicara Tentang Makna Produk Gimana Pesan Menyampaikan Apa Yang Harus Ada Dalam Produk Yang Intangible Nah Itu Sebenernya Teman Teman Misalkan Ketika Sedang Mendesain Ketika Sedang Reset Doang Nah Itu Sebenernya Untuk Memasukkan Pesan Itu Perlu Satu Kesatuan Yang Yang Complete Untuk Mencapai Tujuan Maksudnya Adalah Dimana Desain Produk Ini Tadi Gak Bisa Berdiri Sendiri Jadi Untuk Mencapai Menyampaikan Pesan Ya Produk Juga Kan Butuh Dipromosikan Butuh Tenaga Ahli Marketing Butuh Juga Desain Grafis Butuh Juga Copywriter Untuk Menjelaskan Bahwa Produk Ini Ceritanya Apa Dibalik Produk Itu Nah Jadi Mohon Diingat Mungkin Kita Bisa Aja Memvisualisasikan Pesan Pesan Tersembunyi Kita Dalam Produk Tapi Perlu Dyingat Juga Itu Tidak Bisa Berdiri Sendiri Gitu Jadi Memang Prosesnya Agak Panjang Jadi Untuk Sampai Ketujuan Itu Ya Belum Lagi Kita Berbicara Usernya Dengan Perilaku User Yang Berbeda Atau Yang Kita Masih Awam Nah Itu Kan Harus Ada Studi Atau Riset Lebih Jauh Lagi Si User Ini Gimana Memakai Produk Kita Apakah Produk Kita Sudah Sesuai Fitur Fiturnya Dengan Usernya Atau Apakah Produk Ini Masih Tidak Pas Jadi Sebelum Langkah Baiknya Tadi Harus Ditesting Diiterasi Lagi Apakah Produk Ini Sudah Layak Sudah Cocok Usernya Mau Jangan Sampai Nanti Tidak Mengalami Proses Testing Tidak Tepat Terus Pengguna Juga Jadi Tidak Mau Pakai Nah Itu Kita Disitu Tidak Bisa Menyalahkan Siapa Siapa Makanya Jangan Menganggap Enteng Proses Yang Harusnya Dilewatin Nah Gitu Teman Teman Jadi Ada Juga Metode Dimana Kita Menyesuaikan Dari Latar Belakang Maksudnya Kalau Tadi kan Saya Ngomong Potensi Potensi Material Potensi Ini Misalkan Bisa juga Ada sebuah Contoh Kasus Misalkan Ada sebuah Komunitas Komunitas Berkebun Misalkan Cuman Mereka Tidak Bisa Memperkaya Atau Memperbanyak Anggota Komunitasnya Sehingga Tidak Sustain Tidak Perputaran Ekonomi Disitu Mereka Kekurangan Ide Jadi Komunitas Ini Hanya Misalkan Sudah tahu Tujuannya Komunitas Ini Ingin Menghijaukan Kota Misalkan Tapi kan Tidak Cukup Dengan Itu saja Nah Dibutuhkan Cara-cara Atau Strategi-strategi Khusus Gimana sih Caranya Orang Biar Ter-influence Nah Itu Disitu Juga Sebenarnya Ada sih Yang namanya Design Product Service Disitu Kita Bisa Bikin Sistem Maksudnya Produk Yang Dihasilkan Oleh Komunitas Ini Bisa Terus Dikembangkan Bisa Terus Bermanfaat Buat Komunitas Sendiri Maupun Masyarakat Nah Itu Selain Kita Bisa Merancang Sistemnya Nanti Outputnya Kenapa Enggak Dari Tanaman Itu Dari Komunitas Menanam Ini Kita Bisa Membuat Inisiatif Inisiatif Tersendiri Misalkan Kita Mau Menyesaikan Masalah Dimana Berkebun Ini Kurang Diminati Oleh Masyarakat Tapi Ternyata Dengan Konten Yang Menarik Dengan Produk Menarik Itu Bisa Mendatangkan Masyarakat Atau Menarik Perhatian Masyarakat Melihat Bahwa Oh Bagus ya Komunitas Berkebun Jadi Pengen Berkebun Juga Nah Seperti Itu Jadi Ada Cara-cara Influence Gimana Caranya Biar Orang Atau Customer Atau Orang Baru Ini Tertarik Dengan Produk Kita Nah Gitu Teman-teman Jadi Gak Gak Selalu Tentang Material Atau Misalkan Kebudayaan Terus Tadi Ada Komunitas Nah Ada juga Produk Memang Canggih Maksudnya Dimana Produk Konteksnya Dalam Teknologi Misalkan Dengan Handphone Nah Beda lagi Jadi Dari satu Industri Ke industri Lain Itu Memang Jauh Berbeda Nah Disini Saya Ya Hanya Bisa Ngasih Contoh Asus Dan Bisa Juga Ngasih Referensi Nah Supaya Teman-teman Ya Itu Tadi Tujuannya Lebih Kebayang Aja Gitu Dan Dan Nantinya Saya harap Nggak Bingung Gitu Ini Gimana sih Design Produk Apa ya Tahapannya Terlalu Ribet Ya Sebenarnya Kalau Misalkan Dibilang Ribet Si Enggak Tapi Emang Butuh Jam Terbang Untuk Mencapai Proses-proses Yang ideal Nah Tapi Sebenarnya 60-70% Itu Kalau Mendesain Itu Sebenarnya Adalah Riset Jadi Oke lah Emang Dibutuhkan Teknik khusus Misalkan Atau Kemampuan Menggambar Gambarnya Harus Bagus Terus Prototype Pasti Harus Bagus Tapi Sebenarnya Skill Atau Kemampuan Riset Juga Disitu Tinggi Gitu Kan Kita Gak Mau Bikin Produk Yang Misalkan Inovatif Tapi Produk Tersebut Ternyata Karena Kita Gak Riset Setelah Dilaunching Ada Produk Yang Sama Gitu Nah Apakah Nanti Kita Bisa Dibilang Sebagai Plagiat Atau Gimana Kok Gak 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 Sesuai Yang tadinya Menggembarkan Inovasi Tapi Malah Ternyata Pas Di Pasaran Banyak Yang Sama Gitu Nilai Uniknya Atau Unikness Apa Dari Yang Lain Gitu Maksudnya Nah Itu Dia Fungsinya Atau Pentingnya Riset Dulu Jangan Jangan Ngomong Inovasi Oh Ini Hal Yang Baru Ternyata Sudah Ada Orang Yang Buat Nah Itu Kan Bisa Dicek Gampang Belum Kita Ngomongin Soal Hukumnya Nah Sebenernya Di Desain Produk Sendiri Itu Terkait Juga Dengan Hukum Gak 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 Ternyata Gak 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 Dicein Gak Dicein Gak 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 Jadi maksudnya jangan takut kalau desain teman-teman takut dicuri atau gimana Ya walaupun memang kalau diproses secara hukum juga mengalami proses yang panjang Cuman kan ya ada langkah-langkahnya, langkah-langkah preventif untuk pencurian desain gitu Nah kalau kita lihat lagi metode atau contoh-contoh yang udah dipaparin Itu kenapa sih kok contohnya yang Indonesia ya karena berhubung temanya kebudayaan Ya ambil contohnya yang di Indonesia aja karena berbeda loh industrial designer, desain produk yang di Indonesia Maupun yang di luar negeri itu benar-benar jauh berbeda, gak akan sama Karena apa yang potensi orang luar negeri punya misalkan di negara, di suatu negara Di US misalkan itu beda loh mereka kan negara maju, kita negara berkembang Nah kemudian kita pun potensi alamnya lebih menjanjikan daripada disana Nah itu juga faktor yang mempengaruhi bahwa desainer-desainer berpikir gak semuanya harus desainer tuh bikin produk yang mutakhir banget gitu Nah jadi bisa nyambung dengan craft, bisa menyambung dengan fashion Jadi produk ini bisa kemana-mana, nah tergantung, baik lagi fokusnya Oke kesimpulan terakhir teman-teman fleksibel ya dalam menggunakan metode Yang paling penting itu mendalami setiap proses dan step by stepnya Jadi teman-teman disitu bisa menemukan hal-hal yang penting Kemudian teman-teman juga harus punya referensi dan acuan yang ideal Itu juga sangat ngebantu Oke kira-kira begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan Semoga ada manfaatnya, teman-teman lebih kebayang Mestimulan teman-teman juga untuk segera berproses Terima kasih banyak Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb